Haldi Sabri gandeng Iris Bella keliling Menara Eiffel usai lima hari menikah dengan Duda Haldi Sabri. Momen tersebut merupakan momen pertama Iris Bella liburan dengan sang suami. Selain itu kebahagiaan artis Iris Bella terpancar dari wajahnya kala melihat Haldi Sabri saat hendak masuk ke tempat akad pernikahan mereka. Momen tersebut rekam dalam unggahan akun Sista Show pada Senin, 21 Oktober 2024. Tampak Iris Bella dengan para sahabat mengintip dari jendela kamar, melihat Haldi dan keluarga berjalan menuju ruangan akad. Ih, pakai kacamata. Udah aku bilang jangan pakai kacamata. E ucap Iris Bella sambil mengintip dari celah jendela. Itu ya, orangnya ya, lagi digandeng. E timpal salah satu teman dekat Iris Bella. Mantan istri Amarzone itu pun tidak bisa menahan rasa senangnya. Ia sampai tertawa salah tingkah bersama teman-temannya. Dalam momen itu, Iris Bella sampai mengaku jantungnya berdebar sampai tangannya berkeringat. Rusuh ya kita. Senang banget lihat kamu ketawa bahagia, ibunya keterangan di dalam video. Kebahagiaan Iris Bella rupanya didukung oleh warganet. Mereka merasa sudah sepantasnya ibu dua anak itu bahagia. Aku sebagai janda tetap dukung Iris. Ngapain harus sedih berlarut-larut, ngebatin mending hidup bahagia bersama orang baru. Eh dukung seorang warganet. Aku tim Iris, hidup harus terus berjalan ke depan. Eh imbu warganet lainnya. Reaksi yang diperlihatkan oleh Iris Bella tampaknya sebanding dengan penantian Haldi Sabri. Menurut mak comblang Iris Bella dengan Haldi Sabri, Agus, duda anak dua itu sudah menantikan sang aktris. Ya Allah Alhamdulillah akhirnya Bang Haldi selama ini penantian. Di kata Agus, yang turut hadir dalam pernikahan Iris Bella pada Sabtu, 19 Oktober 2024, lalu. Terima kasih Mas Agus dan Bunda, ini yang mempertemukan saya dengan Iris Bella. Ini yang sangat berjasa dalam hubungan saya sama Iris Bella. Jibalas Haldi Sabri saat itu. Selain itu Iris Bella resmi menikah lagi dengan pengusaha Haldi Sabri pada Sabtu, 19 Oktober 2024, lalu. Sang ayah pun memberikan pesan penting kepada Iris Bella dan Haldi Sabri. Pernikahan kedua Iris Bella itu digelar secara sakral di kediaman sang aktris. Mengingat putrinya pernah gagal dalam membina biduk rumah tangga dengan Amar Zoni, ayah Iris Bella, Debe Ule Johan pun menuliskan pesan menyentuh. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Debe Ule Johan berharap Iris Bella dan Haldi Sabri beruntung dalam membina rumah tangga. Semoga mereka berdua beruntung dan sehat. Tulisnya dikutip dari Instagram Debe Ule Johan 2018, Selasa, 22 Oktober 2024. Lebih lanjut Debe Ule Johan menyambut kedatangan Haldi Sabri di keluarga besarnya. Haldi selamat datang di keluarga, isambungnya. Dalam unggahan itu terungkap Mahar yang diberikan Haldi Sabri kepada Iris Bella. Tak tanggung-tanggung, pengusaha asal Aceh itu memberikan Iris Bella Mahar berupa bangunan masjid di pesantren sahabat ilmu, Bogor. Mahar pernikahan Haldi Sabri dan Iris J.T. Dirk Debe Ule Mahar cinta berupa bangunan masjid di pesantren sahabat ilmu, Bogor, ibu Nyi dalam unggahan itu. Dalam pemberitaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.